Selanjutnya pemirsa untuk galang donasi bagi Palestina, Lazismu Jawa Tengah adakan safari Ramadan berjudul Sheikh Palestina bersama ulama asal Palestina, Sheikh Muhammad Ramadan Al-Hulu. Ulama asal kota Gaza itu juga menjadi imam sholat tarawih sekaligus memberikan tausia untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas di Kajen, Kabupaten Pekalongan. Bulan Ramadan menjadi kegembiraan bagi kaum muslim di seluruh dunia, namun ada kesedihan tersendiri bagi saudara muslim kita di Palestina pasalnya mereka harus merasakan Ramadan tahun ini dalam suasana mencekam. Hujan roket dan peluru oleh tentara Zionis Israel menyasar kota Gaza, Palestina. Keluarga sipil pun berjatuhan menjadi korbannya. Guna membantu para korban kekejaman tentara Israel, Lazismu mengajak tiga ulama Palestina untuk keliling Jawa Tengah di 93 titik. Kegiatan dalam safari Ramadan ini adalah sholat tarawih berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan tausia menceritakan kondisi terkini masyarakat di Palestina, khususnya di kota Gaza. Safari Ramadan Safe of Palestina ini, kebetulan tahun ini Ramadan ini pertama kali diselenggarakan oleh layih sebu sejarah nasional dan Jawa Tengah mendapatkan kesempatan untuk mensafarikan tiga orang seh atau ulama dari Palestina di seluruh Jawa Tengah. Tujuan utama dari dilakukannya safari ini adalah untuk menggalang donasi dalam rangka pembangunan rumah sakit Indonesia-Palestina di Hebron. Pada ahad kemarin, rembongan Lazismu di Kabupaten Pekalongan berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 38 juta rupiah yang didapat dari dua tempat, yaitu di Desa Pencongan dan Kajen. Rencananya hasil donasi tersebut akan diakumulasi dengan Lazismu se-Indonesia guna pembangunan rumah sakit Indonesia di Hebron, Palestina. Menurut Sheikh Muhammad Ramadan Al-Hulu, saat ini kondisi di Gaza sangat sulit dan menderita sakit serta minimnya obat-obatan. Ia berharap warga negara Indonesia memperhatikan saudara-saudaranya di Palestina dan ia juga mengajak agar semua muslim bersatu untuk meraih kemenangan. Alhamdulillah, kita berkata di kajian tadi bahwa radaannya sangat sulit sekali pemeranah dan kurung tersebut dan semakinnya tapi ini adalah ujian dari Allah dan beri yakin pasti akan ada pertolongan dari Allah. Jumlah banyak sekali orang di sana yang terkini menarami sakit, menerintah sakit ini, tapi mereka belum memiliki atau belum menemukan ubatnya. Safari Ramadan Safe Palestina ini digelar oleh Lajismu di seluruh Indonesia secara serentak selama bulan Ramadan. Muhtarom memeritakan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.